Pemirsa beasiswa online scholarship competition turut menyiapkan beasiswa bagi siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau magister. Sejumlah universitas turut serta dalam program OSC kali ini diantaranya Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Universitas Gajayana Malang. Dan untuk membahas mekanisme memperoleh beasiswa ini kita akan membahasnya dengan Pupung Arifin, Wakil Rektor 3 Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Ernani Hadiati, Rektor Universitas Gajayana Malang. Kita sapa? Selamat pagi Pak Pupung, Ibu Ernani. Selamat pagi. Terima kasih waktunya sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Ini pertanyaan untuk keduanya ke Pak Pupung dan juga Ibu Ernani. Selain menyiapkan program untuk beasiswa OSC S1, Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Universitas Gajayana Malang yang juga menyiapkan program untuk beasiswa OSC S2. Nah ini bisa dijelaskan tujuannya juga menyiapkan sampai dengan S2. Mulai dari Pak Pupung, silakan. Baik, terima kasih. Ya kami punya program S2 cukup banyak dan kami berharap mahasiswa-mahiswa yang masih ingin berkarya lebih dengan kemampuan yang lebih tinggi lagi di dunia karirnya kami ingin membekali mereka untuk bisa lebih siap menjadi top level manajemen di perusahaan maupun tadi seperti mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di S2, Kineksipil OACY, yaitu Pak Hanah yang ingin menjadi dosen. Jadi kira-kira itu yang menjadi mimpi OACY kenapa kami menyelaksanakan program S2. Program beasiswa OSC S2. Kita kembali ke Ibu Ernani juga pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Ibu Ernani, silakan. Terima kasih. Jadi dari Universitas Gajayana untuk memberikan beasiswa terkait dengan program bekerjasama dengan OSC. Beasiswa untuk OSC ini diberikan juga kepada program, untuk mahasiswa program S2, yaitu tahun ini diberikan pada program magister akutansi. Ada salah satu mahasiswa yang lolos seleksi di mana memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan, yaitu memiliki komitmen di dalam proses pembelajaran untuk program pasca sarjana magister akutansi. Baik, jadi untuk akuntansi ya Bu ya, kita ke Pak Pupung kalau dari Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk OSC S2, ini fakultas apa saja yang diberikan dan yang paling menjadi favorit apa Pak? Ya, kami punya tujuh ya, tujuh program magister, kami buka semua peluang untuk OSC S2 ini. Ada arsitektur, teknik sipil, manajemen, informatika, teknik industri, hukum, dan ilmu komunikasi. Selama ini yang cukup ketat, cukup banyak pendaftarnya itu ada di magister manajemen. Itu cukup favorit ya di program kami. Jadi kami berharap seperti Mbak Hana, kami bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan dan juga pembangunan di luar Jogja, di luar Jawa khususnya, karena itu menjadi target juga pemerintah gitu ya. Jadi kami berharap dengan OSC ini, banyak putera-putera daerah dari luar Jawa yang kemudian bisa mengembangkan daerahnya. Baik, nah apa sih tahapan-tahapannya untuk bisa mendapatkan beasiswa ini biasanya spirit atau semangat seperti apa juga nih harus dimiliki oleh calon mahasiswa penerima beasiswa? Bu Ernani, silakan. Iya, jadi selama ini kita berikan suatu motivasi kepada mahasiswa yang jelas untuk mencapai program Paskasarjana Magister Akuntansi ini akan memiliki masa depan yang lebih baik, kemudian juga memiliki keunggulan kompetitif apabila meningkatkan karir di tempat kerjanya. Sehingga di situ merupakan suatu informasi yang kami sampaikan kepada mahasiswa. Di sisi lain juga paling tidak mahasiswa di dalam program Paskasarjana itu akan memiliki wawasan yang luas sehingga mendapatkan gambaran pengalaman yang lebih banyak. Itu yang bisa kami sampaikan kepada mahasiswa. Baik, Pak Pupung silakan ditambahkan pesan dan juga motivasi ya, semangat yang ingin diberikan untuk mereka penerima beasiswa nantinya memang ini sudah disiapkan begitu ya, tinggal semangat pantang penyerahnya yang perlu dipegang lagi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi karena kami mensyaratkan IPK minimal 3,50 dan wajib publikasi jurnal begitu, maka sebelum nanti masuk sebagai pemenang beasiswa OSC, mahasiswa-mahiswa ini atau para calon mahasiswa ini harus siap untuk senang riset. Mas, itu yang penting ya, dia harus siap riset. Riset bukan hal yang berat bagi mereka, mereka harus menyukai itu. Sehingga dengan demikian maka akan mudah bagi mereka untuk mempertahankan IPK dan juga nanti bisa publikasi jurnal ilmiah nasional. Karena syarat kami yang paling kunci adalah dua itu tadi. Jadi harus suka penelitian, itu salah satu syarat kuncinya. Jadi harus dipersiapkan ya syarat-syaratnya, berkas-berkasnya juga. Dan tadi sudah diketahui, apa kisih-kisihnya nih terkait dengan jurnal oleh Pak Pupung dan juga motivasi yang diberikan oleh Ibu Ernani. Terima kasih, Warek 3 Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Bapak Pupung Arifin, dan juga Ibu Ernani Hadiati, selaku rektor Universitas Gajaya, Namalang. Salam sehat selalu.